Intro Mitsubishi EKX EV Ini mobil kalau dibawa ke Indonesia bakal menarik banget Karena disebut-sebut sebagai Xpander Tapi versinya lebih mungil Udah gitu dia pake tenaga listrik Asik gak ya kalau dibawa ya Jadi minimal kita punya banyak pilihan-pilihan Untuk mobil-mobil listrik mungil Yuk kita bahas apa aja yang ada di mobil ini Tonton terus videonya Jangan lupa like dan subscribe Nah kenapa dibilang kayak Xpander nih Nah bagian depannya tuh emang bener-bener Mirip banget ya Walaupun dia kap mesinnya tuh lebih pendek Tapi dynamic shield-nya nih Kayak disini Unsur X-Chrome-nya ya Terus bagian sini ya Dan juga game-nya Ada logo Mitsubishi gitu Dan bagian bawahnya Bumpernya juga ini dibikin Kalau mobil ini tuh gak mau keliatan culun gitu Walaupun dia punya tampang yang imut Jadi gue suka banget Bagian depannya tuh Tetep keliatan khas dari Mitsubishi ya Dynamic shield-nya Dan lampu utamanya di bagian bawah sini Dan juga ada fog lamp Yang udah pake proyektor Dan ini ada sensor-sensor Ada kamera Dan juga disitu ada sensor juga Bahkan buat adas disitunya Ini bagian depannya tuh Asik banget ngeliat nih Mobil si kecil ini ya Kita ke samping Nah ini bagian sampingnya Dia pake pelek 15 inci Dual tone ya Terus udah gitu disini Juga ada over fender Jadi memang mobil ini tuh Dibikin salah-salah sebuah crossover Side body moldingnya juga ada Ini dibikin Warna hitam plastik ya Disini ada emblem EV Nah terus uniknya lagi Dia juga punya warna yang cukup berani Menurut gue Warna biru Telur asin gini dipaduin Sama warna-warna kayak gold Yang agak-agak brown kayak gini ya Sementara di bagian pilar-pilarnya Dibikin hitam Dan diatasnya Ini ada roof rail Untuk menegaskan kesan Crossover-nya itu gitu Bagian belakangnya juga cukup atraktif Disini ada spoiler atapnya Yang keren menurut gue ya Terus wiper-nya unik nih Dia kebalik Biasanya kan disini ya Ada defogger juga Terus ini ada logo Bitsi-Bitsi Aksen chrome-nya kecil aja dikit Dan ini desain lampunya Cukup lumayan Walaupun mungkin Memang gak so atraktif Yang di bagian depan Tapi udah oke lah ya Ada emblem Ikea X Dan juga disini EV Udah gitu Di bagian bumpernya juga ditambahin Body kit ya Disini ada lampu eliminatornya Dan ada 4 titik sensor Juga kamera Karena ini Udah ada kamera 360 Juga udah ada fitur Adasnya nih Nanti kita bahas Pas masuk ke bagian dalam Ayo kita cobain dalam Nah gue penasaran nih Mobil sekecil ini Ternyata bagian belakangnya tuh Lega deh Wah Ini posisi duduk Gue gitu ya Ini jauh banget loh Ruang kakinya Wah Keduh gitu lantainya rata Asik banget ya Walaupun memang joknya tuh Kerasa kurang panjang Jadi memang dia gak bisa Menyanggas sampai sini Tapi Ini gede loh sih Coba dia tingkat kemiringannya Dia segimana ya Uh Tuh Bisa rebah sampai segini Waduh gila Ini mobil kecil tapi Dalamnya oke juga loh Sini ada tempat cup holder Terus tempat penyimpanan sini ya Speaker Sandar ini buat Tempat pegangan Nah disini Joknya nih ada kantong-kantong Cukup lumayan multifungsi ya Teman sayangnya disini gak ada Buat slot Pengecasan biasanya Bagasi ya gak bisa diharapin lah ya Tapi gue salut sih Karena nih ruang di Bangku baris keduanya tuh Ini gede cuy Sik banget ya Kepala juga jauh aman ya Kaki aman semua Coba liat ke depan yuk Nah ini bagian depannya juga Tuh Ini tadi posisi duduk gue Mungkin bisa dikebelakangin dikit juga Ini makin tambah oke Kita belakangnya Nah ini Ini joknya Kayak 60-40 gitu Jadi yang di Pengemudi ini lebih banyak Begitu lebih lebar Sementara ini Joknya biasa aja Terus ini ada standaran tangan Jadi Tetep kerasa lega Karena lantainya rata ya Jadi bisa kesini-sini juga Enak Setirnya standar aja nih sebenernya Coba dia udah bisa Apa aja Bisa Tilt Tapi belum bisa teleskopik Cuma Di kanan kirinya nih Tombol-tombolnya cukup lengkap Ini kayaknya buat Mengoperasikan Infotainment Sementara ini buat Fitur ADASnya Bahkan ini ada Tombol yang ada icon-icon hijaunya Ini gue juga belum tau ini apa Tapi ini pasti Ini dari fitur si ADASnya itu gitu Terus Start-stop engine ada disini Eh start-stop engine Start-stop motor listrik gitu Karena ini kan EV Di sebelah kanannya nih Di bawah sirkulasi AC Ini ada buat cup holder Terus di bawahnya ini banyak banget juga Tombol-tombol juga nih Ada Auto Hold Drive Mode nya bahkan ada disini Buat setir Buat Indikator pengecasan Buat pengaturan ketinggalan lampu Pokoknya semua ada nih Tombol-tombol lengkap banget Gitu juga di door trim nya Ini ada Buat pelipatan spion Udah elektrik Udah cukup oke ya Walaupun Ya Mungkin disana ini mobil Gak mahal-mahal banget Jadi kayak masalah material nih Di door trim ini masih keliatan Plastik-plastik murah gitu Yang Banyak ada di mobil-mobil Yang ada di Indonesia Gue Agak emes juga Kalau di Jepang Masih pake plastik yang kayak gini Oke terus Kita lihat lagi Nah ini layar sentuhnya juga dia Udah dibikin model floating Nah karena ini masih Buat pasar Jepang Jadi tulisan-tulisannya juga masih Tulisan Jepang semua sini Ada buat tombol-tombol fisiknya Ini cukup lumayan oke juga Jadi gak terlalu keliatan futuristis lah Layaknya mobil-mobil Konvensional gitu ya Terus Ini juga ada tempat penjepanannya gede Ini gue suka Jadi kayak bertingkat ya Dashboardnya Nah yang paling bikin dia jadi lebih Futuristis ya pasti ini nih Ini buat tuas transmisinya tuh Kayak kotak gini Terus di atasnya tuh juga kayak cover ini loh Kayak cover TWS Yang buat Dengar lagu Ini lucu banget ya Terus kayak kaca gitu Terus ada P Ada R, N, D sama B gitu ya Disini ada pencetannya juga Jadi geser-geser gini Ah lucu juga nih Oke Terus disini kayaknya sih buat panel AC ya Terus ini ada rempalkan elektrik Nah ini ada dua tombol yang gue juga gak tau buat apa ya Ada auto Ada auto Terus P gambar Setir Kayaknya dia bisa parkir otomatis kayaknya nih Ada dari sini ya Ini spionnya juga udah lumayan Ada tombol-tombolnya dan pastinya udah auto dimening ya Terus ada tombol SOS disini Kalau ada darurat Ininya standar Ada kaca Ada kaca Ini juga ada kaca Dan di depan juga cukup nyaman gitu ya Tinggi rendahnya Ini bisa gak ya Oh enggak Oh bisa nih Tinggi rendah Reclaning Terus maju mundur Jadi Nyari posisi duknya juga cukup gampang nih Ini tempat penyimpanan Ini juga ada laci Disini ada lagi Disini ada soket Jadi Untuk urusan utilitas ini kayaknya Mobil fungsional banget gitu Dan untuk dipakai harian tuh Bakal praktis banget Karena banyak banget Tempat-tempat penyimpanan Dan juga buat Ngecas-ngecas ya Bahkan di Disini juga ada Situ ada Situ juga ada gitu Nah inilah kira-kira dalaman kabinnya gitu ya Sekarang kita bahas soal spesifikasinya Nah ini ada di balik kap mesinnya ya Dia ada motor listriknya Terus ada akingnya juga dia tetep ya Walaupun dia tetep pake baterai Jadi baterainya itu 20 kWh Itu bisa mengajak dia berjalan Sampai 180 km Cukup lumayan lah Walaupun mungkin Kalau dibandingin sama RIV Yang 300 km Ini agak sedikit lebih pendek Tapi memang ini buat di perkotaan ya kan Tenaganya itu sekitar 47 kWh Atau 64 PS Dan torsinya 195 Nm Untuk mobil sekecil ini Harusnya Mantap banget ya gitu ya Nah ini ruang mesinnya Terus Kalau untuk fitur-fiturnya sendiri Dia sekarang nih Udah ada 7 airbag ya kan Terus Electronic parking brake Amal to hold Tadi yang layar sentuhnya itu 9 inci Terus MID-nya itu udah full LCD Kemudian ada multi-round monitor Makanya kenapa ada kamera di setiap sisinya gitu ya Udah gitu dia pake ADAS tadi Dia ada sistem ADAS Jadi bisa ngerem sendiri Bisa parkir sendiri gitu ya Nah ini ada auto parking Jadi inilah gitu Salah satu Mobil listrik yang harusnya ditunggu-tunggu Oleh Indonesia gitu ya Dari listrik-listrik Dari tampilannya gue suka banget Keren Walaupun dia kecil gitu Dari fitur-fiturnya juga cukup canggih Dan yang gak kalah ini adalah Dia udah pake tenaga listrik gitu ya Coba sampein kolom komentar Kalau kalian punya komen-komen Sekian dulu dari gue Sampai jumpa di video selanjutnya PAMIT PEACE PAMIT 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 Sub indo by broth3rmax